ini saya gak bisa deket-deket ya aku kena kamera ya oke oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel mas vincent nah di video kali ini saya ada kulkas panasonic satu pintu dengan kondisi dia habis kena pisau teman-teman ya jadi dengan pemiliknya dia ditambal jadi ini sudah ditambal dengan lem lem apa? lem besi ini ini sampai kayak gini disini saya gak tau apakah ini besar atau enggak tapi yang pasti ini kita nanti kita lepas ya untuk lem ini karena lem seperti ini gak kuat nah ini aja masih ada rembes ya masih ada rembesan teman-teman disini coba saya nyalakan ini masih ada rembes oli tuh nah tuh nah ini nanti kita akan lepas ya jadi ini kita lepas covernya kemudian kita tarik dan ini nanti kita panaskan supaya ini bisa leleh dan kita lepas dan ini kita lihat dulu apakah masih bisa kita las atau enggak ya kalau misalnya gak bisa kita las ya otomatis nanti ini harus diganti untuk di bagian evaporatornya kemungkinan seperti ini untuk kulkas satu pintu ini kemungkinan bocor kemudian ditambal dan dinyalakan teman-teman ya dan untuk di bagian belakang disini masih arsenil ya nah ini masih bawaan pabrik dan juga filter juga masih bawaan pabrik nah ini ketika penanganan seperti ini kita lihat ya untuk oli dari mesin kompresor takutnya pas ada kebocoran itu air masuk ke bagian evaporator jadi terhisap oleh mesin kompresor teman-teman sehingga kalau misalkan sudah terhisap takutnya nanti mesin kompresor ini mengenai bagian spoolnya teman-teman ya jadi kita wajib cek oli mesin kompresornya karena kita gak tahu apakah kulkas ini dinyalakan terus atau enggak dari penggunanya teman-teman dan dipastikan ketika perbaikan seperti ini itu kita flashing ya jadi kita flashing semuanya di bagian kondensor di bagian evaporator dan juga filter harus kita ganti karena kemarin ada juga yang bertanya setelah diservis dan di isi freon itu hanya berumur satu hari saja dan kemudian itu ke jalannya sirkulasi freonnya bentuk teman-teman jadi kalau misalkan sirkulasi freon bentuk itu dipastikan di bagian apa namanya di bagian evaporator itu gak ada suara ya jadi hening kemudian di bagian mesin disini tetap dia hidup dan getar dan untuk di bagian bodi kulkas itu dingin itu ciri-ciri jika sirkulasi atau freon yang buntu atau mampet teman-teman oke sekarang kita lanjut ke bagian evaporator ya jadi di bagian evaporator disini kita lepas ya baut-baut disini kita lepas ini satu kita lepas ini dua kemudian mana lagi udah gak ada ya ini ada dua kita lepas kemudian kita turunkan ya dan usahakan untuk pengaturan suhu nanti kita pasang kembali nah ini kita lepas dulu teman-teman ya baru kita apa bongkar ini dan ini di bagian evaporator yang ditambal ya ini kita lepas waduh ini teman-teman ya oke sekarang saya coba lepas dulu untuk bagian baut-bautnya oke jadi disini sudah saya lepas untuk di bagian evaporator ya teman-teman ya jadi ini sekarang kita tinggal apa namanya kita lepas sini ya jadi untuk apa untuk melepasnya itu kita bakar jadi kita bakar supaya lebih enak nanti teman-teman ya oke disini sudah saya siapkan untuk las ya jadi ini kita las aja seperti ini ini saya gak bisa dekat-dekat ya aku kena kamera ya oke 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 udah cukup oke ini udah habis tinggal kita ketok aja seperti ini tuh udah lepas ini sepertinya lem apa ya lem paralon oke disini saya bersihkan dulu teman-teman ya tuh ini kita bersihkan dulu oke selanjutnya jadi disini sudah ketemu ini apa jadi lumayan besar ya disini ada dua dan kemungkinan besar karena disini satu jalur ya jadi jalur cabang jadi ini kemungkinan nanti saya sekat ya jadi saya sekat karena takutnya lemnya itu masuk ke dalam ya jadi masuk ke dalam pipas ini di dalam itu yang nanti takutnya saya ada penyumbatan oke nah kebetulan disini untuk kulkasnya kulkas panasonic ini bisa kita lepas ya jadi ini ada lubang jadi ini kita lepas dan nanti ini kita turunkan nah kita turunkan seperti ini oke sudah mulai naik ya terus 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 oke ini kita turunkan oke ini sudah turunkan oke ini sudah turunkan ini sudah turunkan jadi kita elas di bawah ini jadi ada dua oke gimana prosesnya teman-teman bisa lihat nanti teman-teman ya oke teman-teman ya karena disini untuk lubang itu terlalu besar teman-teman ya jadi kita matikan jalur yang disini karena disini ada dua ya jadi kita matikan dan kita ketok-ketokannya seperti ini oke nah disini sudah apa ya sudah saya matikan ya untuk jalurnya ini karena ini juga terlalu lubangnya juga terlalu besar sehingga untuk pengalasannya takutnya dia masuk atau apa teman-teman ya jadi ini saya apa saya buntu untuk jalurnya supaya lebih kuat ya jadi seperti itu oke sekarang kita coba elas terlebih dahulu teman-teman ya untuk di bagian ini saya menggunakan elas alu platinum ya supaya lebih kuat yang terlalu yang terlalu yang terlalu selamat menikmati oke sekarang sudah selesai dan saatnya kita gosok-gosok kemudian langsung kita cek oli mesin kompresornya teman-teman ya oke disini sudah saya copot untuk kompresornya kita cek apakah ada air di dalam mesin kompresor ini teman-teman kita tuang oke jadi disini banyak banget ya apa endapan air itu kecil-kecil kalau kita lihat seperti ini gak terlalu terlihat ya kalau di bagian lampu cuman kalau kita matikan untuk lampunya itu pasti kelihatan nah ini kadang ini bisa nyetrum teman-teman ya ke bagian kompresor oke ini kita coba ganti aja teman-teman ya oke teman-teman ya disini setelah saya lakukan pergantian oli pada mesin kompresor disini mesin kompresor sudah saya pasang teman-teman ya dan disini untuk cara flashing dan cara pemasangan filter juga ya ini filter kita wajib ganti ya dengan filter yang baru karena ada kebocoran juga teman-teman ya dan disini memang tidak saya record karena mempersingkat waktu juga dan untuk video-video cara flashing dan cara semuanya itu sudah ada di video-video sebelumnya teman-teman jadi teman-teman bisa cek semuanya ya oke disini saya akan menjelaskan secara singkat aja teman-teman ya disini jika terjadi ada kebocoran di bagian evaporator seperti tadi itu teman-teman ya jadi teman-teman harus flashing di bagian kondensor ya di bagian kondensor budi itu teman-teman harus flashing takutnya nanti ada air atau ada kotoran apa-apa itu teman-teman bisa flashing kemudian setelah teman-teman flashing kemudian teman-teman jangan lupa ganti filter yang baru kenapa saya sarankan untuk ganti filter yang baru takutnya di bagian filter ini terdapat kotoran kalau ada kotoran itu pasti akan buntu setelah pengisian reon atau kadang-kadang seperti ini teman-teman setelah kita isi udah berapa hari udah sekitar satu hari ya sekitar sudah satu hari kemudian freon ini buntu nah itu yang nanti menyebabkan kerja dua kali teman-teman nah makanya kita sarankan wajib ganti filter yang baru teman-teman oke dan untuk tekanan disini ya jadi untuk tekanan disini sudah 10 PSI ya dan mari kita akan lihat di bagian evaporator oke di bagian evaporator disini sudah dingin semuanya teman-teman ya jadi udah ada bunga esnya disini juga ada bunga es dan disini tadi untuk penambalan ya untuk penambalan disini saya tambahkan lem hijau supaya kenapa supaya gak ada rembesan-rembesan bekas alu platinum yang tadi teman-teman ya karena waktu pengelasan disitu kan banyak oli ya sangat-sangat banyak sekali dan susah kita membersihkannya teman-teman jadi disini sudah memang untuk las alu platinum sudah tertutup gak ada kebocoran tapi disini saya tambahkan lem hijau supaya lebih kuat lagi teman-teman dan ini untuk mastikan gak ada bocor lagi saya berani jamin setahun lebih sampai dua tahun sampai selamanya insyaallah gak ada kebocoran teman-teman oke jadi seperti itu ya teman-teman ya untuk cara menangannya atau cara memperbaikinya seperti itu jadi kita flashing semuanya supaya gak ada kebentuan atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan teman-teman oke jika teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar jangan lupa like dan subscribe Wassalamualaikum Wr Wb terima kasih telah menonton selamat menikmati selamat menikmati